Jadi Tiba-tiba muncul di tiktok gue karena beberapa waktu lalu Istri gue cerita tentang PDD Tapi kayak cuma Sedikit doang gitu Terus Pas gue mau tidur subuh-subuh Habis subuhan gue mau tidur Muncul adi FVP gue Dan karena gue penasaran gue jadi tonton di beberapa konten tiktok Cuma karena Menurut gue ini Cukup panjang juga ya Dan kayaknya Asik kalau misalkan gue bahas sama Viewers-viewers gue atau wale-wale gue Jadi akhirnya gue live Sekalian tukar pikiran dengan apa yang terjadi sebenarnya Mungkin kalian lebih banyak informasi Mengenai hal tersebut Jadi kayaknya gue mau nge-live aja barengan sama kalian Seperti halnya dengan RP kan Biasanya viewers lebih tau ya Kayaknya gosip-gosip yang ada di Social media kalian juga Lebih tau jadi kita bisa Sharing atau tukar pikiran Disclaimer Segala yang disajikan dalam video ini Merupakan informasi umum yang mungkin Mengganggu bagi sebagian pemirsa Kebijakan para penonton diharapkan Si sudah ada disclaimer duluan Yang sudah disampaikan juga Dan gue pun juga sudah disclaimer dari awal Livestream ini mungkin akan gue unlisted Aku Atau gue akan Live member di MDL Jadi tidak semua orang bisa Nonton Tapi kalau mau nonton mungkin ya Sean Combs Yang nama tenarnya Atau nama artisnya tuh Banyak banget guys Dari P. Didi Puff Daddy Puff Didi Didi P.D. Atau Love Adalah seorang rapper Asal Amerika Serikat Yang lahir di New York 4 November Tahun 1969 Jadi sekarang dia umur 54 tahun Selain menjadi seorang rapper Didi ini juga membuat namanya Dengan menjadi seorang produser musik Jadi di tahun 1993 Didi membentuk sebuah label music Yang bernama Bad Boy Records Dan di bawah label tersebut Dia menghasilkan banyak banget nih Lagu-lagu hits di hip hop Yang membuat dia tuh menjadi Cultural magnet Atau orang yang berpengaruh Dalam budaya hip hop Dan lagu-lagunya Didi Banyak banget guys yang terkenal Pasti beberapa kalian juga pernah denger Bahwa salah satu lagunya I'll Be Missing You Itu pernah menduduki puncak billboard Sumpah I'll Be Missing You Setelah gua tau Kasus ini guys Gua langsung kayak Anjing ini lagu yang gua pernah denger Di mal matahari Ramayana bang Sat Dan tiba-tiba ada kasus seperti ini Orang yang gua idolakan lagunya Saat gua kecil Ternyata Lanjut ya Ini setiap tahun Akan membuat sebuah pesta Yang dihadiri sama Nama-nama terbesar Di industri juga Dan pesta ini Dijalankan sama dia Dari tahun 98 Sampai tahun 2009 Nama pestanya Adalah White Party Dan akan diadakan Setiap tahunnya Di kediamannya Di East Hampton Dan kayak tadi aku bilang guys Tamu-tamu yang dateng Itu udah orang-orang Paling papan atas deh Paris Hilton Leonardo DiCaprio Mariah Bentar ya Kayaknya gua salah denger deh Orang-orang paling papan atas deh Paris Hilton Leonardo DiCaprio Paling papan atas deh Paling papan atas deh Aprio Mariah Carey Jay-Z Pamela Anderson Kim Kardashian Dan keluarganya Sarah Jessica Parker Beyonce Usher Odile Beckham Junior Semua deh Nama-nama paling besar Oh gini deh Gini deh guys Gua gak mau Gua gak mau deg-degan sendirian Jadi gua pengen Kita bareng-bareng aja Nyeburnnya ya Sebentar ya Sebentar-sebentar Gua gak mau Yang deg-degan itu Gua doang ya Jadi Mending gua gini aja nih Sebentar ya Biar kita Nyemplung bareng-bareng Kita happy bareng-bareng Nah Mampus Nah gini kan Welcome to Alempl Adipurnama Itu dia bro Gimana Adil ya kan Adil gak sih Bro Jadi chatnya juga Biar lebih enak Nah Sekalian juga Mungkin akan lebih enak Kalau misalkan begini Nah Khusus live ini ya Khusus live ini Gua gedein aja Gini Nah Hahaha 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 Dan split after 11 years of dating In 2018 And in November 2023 Si slap him Wih dah langsung Oke Mereka putus Setelah 11 tahun Pacaran dari 2018 Dan di 2023 November Si slap him With a lawsuit claiming Dia Apa ya Tampar dengan Ini Hukum Apa Claiming Apa loh Lawsuit claiming Itu kayak Ngajuin ke Persidangan lah Verity of Allegation Including that He a b****r Nge-b****r Di rumah tangganya Mungkin Gue gak tau Ini ya KDRT mungkin F**kers Maksa Maksa dia Untuk Melakukan F**k Dengan Hah Dia pacaran loh Wah gila sih Wah fantasinya udah Wah tapi ya Wah an*** Coy Wah an*** Pacaran loh padahal Ketika dia Sedang Membuat film Reptrets And Introducing her To an Ostentious Ini apa ya Ostentious Face Face And drug Fueled Lifestyle Wah Tapi memang sih guys ya Aduh gue Aduh gue gak tau Gue pantas ngomongin tau gak Tapi Gue Jujur Gue sebenernya Tidak mau Mewajari hal ini Tapi kalau misalkan Fantasi seseorang Sudah melebihi Batas wajar Menurut dia ini Sesuatu fantasi yang baru Yang dia bisa rasakan Dan itu nikmat Untuk dirinya Paham gak maksud gue Tapi ini gak Tapi ini gak beres guys ya Ini juga pasti ada Gua dan setan juga nih Yang bikin jadi begini terjadi Dengan Didi yang suka Memaksa dia Melakukan hal-hal Yang dia tidak inginkan Seperti Didi memaksa dia Untuk membawa Di dalam tasnya Hanya untuk membuat Cassie merasa gak nyaman Dan tahu bahwa Dia adalah seseorang Yang gak boleh Dianggap main-main Dia itu berbahaya Toksik Didi juga memaksa dia Untuk mengonsumsi Dan melakukan beberapa Tindakan Dengan pria lain Nah tuduhannya Cassie ini Dibawa ke pengadilan Pengacaranya Cassie Menggugat Didi Pengacaranya Didi Membela Didi Dengan bilang bahwa Loh Cassie lah Yang pertama kali Mengacam Didi Pengacaranya Didi Malah menceritakan Jadi Cassie itu kemarin Memeras Didi Dia minta 30 juta dolar Untuk membeli Hak cipta dari Bu Mari kita hitung Bang 30 juta Dolar itu berapa sih bang Kita coba ya Kita coba cari 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 Wih lagi turun Dolar sekarang Gue kira 15,5 15 ribu Anggap 15 ribu aja lah ya 15 ribu ya 30 juta 30 ribu 30 juta Dikali 15 ribu 450 miliar 450 miliar For the past 6 months Mr. Kams has been subject To misventurous Persistence Demand of 30 juta Anjing 450 miliar Untuk Under the trade of writing Di bawah Ancaman menulis Oh nulis buku Tentang apa yang dilakuin Oh diceritain apa aja ya Yang ada Selama hubungan 11 tahun itu Dan dia minta 30 juta Dolar Wah anjing Anjing Gila ini Ini orang duitnya Berarti sebanyak apa ya By the way Persidangan di luar negeri Itu emang Semengerikan itukah Sehingga mereka Tidak ada yang mau Macem-macem di Pengadilan Di sini FBI Open up Bukan cuman masalah Dalam relationship Dalam hubungan mereka doang Tapi sudah menyangkut Banyaknya pelanggaran hukum Akhirnya Polisi memulai Investigasi Pada Didi Nah di masa investigasi ini Juga mulai dicari lah Orang-orang yang mungkin Berkaitan sama Didi Dan juga kasus-kasusnya Mulai muncul juga Orang-orang yang Melaporkan Tindak kriminal Yang pernah Didi Lakukan sebelumnya Dan tindak-tindak kriminal Yang dilaporkan Itu dated back Bisa ditrace sejauh Tahun 1991 33 tahun yang lalu Dan tuduhannya Bener-bener beragam Dari menahan hak Penerbitan artisnya Penggunaan senjata ilegal Obat-obatan terlarang Pengancaman Pelecehan Sampai pengakhiran hidup orang Bentar-bentar Bentar Di tahun senjata terlarang Pengancaman Pelecehan Sampai pengakhiran Oh shit Oh shit Menanak penerbitan artisnya di Wah Anjing sih Gila sih Gila mirip banget Maksudnya anjing Kok bisa ya Oh shit Here we go again FBI open up Tapi dengan semua tuduhan Yang dilayangkan Didi tuh kekeh Bilang bahwa dia Tidak terlibat Tapi pihak berwajib Skeptis Dan melanjutkan penyelidikan Terhadap Didi Nah laporan-laporannya Semakin banyak Semakin banyak Guys Sampai akhirnya Pada 25 Maret kemarin Agen dari US Homeland Security Memutuskan untuk Menggeledah rumahnya Didi di Miami, Florida Dan pas digeledah itu Memutuskan untuk Pada 25 Maret kemarin Agen dari US Homeland Security Memutuskan untuk Menggeledah rumahnya Didi di Miami, Florida Dan pas digeledah itu Mereka nemuin Ada obat-obatan terlarang Lebih dari seribu botol Baby oil Dan lubricant 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 Dari Didi di Residen Dia juga Menemukan Firearms Senjataan Dan munis Teruskan untuk 3 AR GTA di Real life Bangset Ini Kasano Kak Kasano Kak Ini Siapa Kira-kira Yang Maku Kan Dalam Dibalik Ini Semua Jabat Pelumas Ada Senapan AR-15 Magazin Dengan Kapasitas Besar Dan Dari Situ Orang-orang Kayak That's Some Weird Gimana Kalau Misalkan Ternyata Semua Tuduhannya Itu Benar Nah Setelah Pembeledahan Itu Pak Acaranya Dini Marah-marah Guys Bilang Kayak Ini Itu Penyalah Gue Nonton Di TikTok Katanya Ini Dilumuri Di Sebuah Ruangan Untuk Masuk Dan Gak Bisa Cabut Dari Ruangan Ini Terus Akhirnya Di Nanti Kita Lihat Sumbernya 17 Mei Ini Video Rekaman CCTV Dari 5 Maret 2016 Di Sebuah Hotel Mewah Yang Menunjukkan Dini Mencengkram Mendorong Menyiket Menentuk Dan Melemparkan Vas Kaca Kepada Casey Video Ini Gak Cuman Tersebar Di Media Sosial Tapi Juga Ditayangin Di TV Bener Bener Bikin Rame Semua Orang Kaget Semua Orang Bahwa Dia Melakukan Hal Itu Kepada Casey Dua Hari Mengatakan Bahwa Dia Akan Bertanggung Jawab Atas Tindakannya Di Video Tersebut Semakin Jelas Di podcast Celes Tiba-tiba Arab Ngomongin Internet Itu 11 September 2024 Kemarin Salah Seorang Mantan Girl Group Danny T. Kane Girl Group Yang Dulu Juga Bekerja Di Bawah Band Boy Records Anggotanya Richard Dawn Mengajukan Gugatan Kepada Didi Dia Bilang Bahwa Selama Dia Bekerja Sama Cahan Dengan Menggunakan Kekerasan Kepadanya Dia Nggak Dikasih Makan Nggak Dibolehin Tidur Bahkan Royalty Nya Itu Nggak Dibayar Secara Penuh Setelah Laporan Itu Muncul Laporan Laporan Lainnya Bukti-bukti Sudah Terkumpul Dan Puncaknya Di hari Senin Tanggal 16 September 2024 Kemarin Didi Akhirnya Berhasil Ditangkap Di Hotel Park Hyatt New York Dan Dakwaannya Mengagetkan Mengakui Bahwa Dia Tidak Bersalah Bahkan Pengacaranya Menawarkan 50 Juta Dollar 760 Miliar Rupiah Sebagai Jaminan Agar Didi Ditahan Di rumah Saja Dulu Pernah IKUT Agensi Model Malah Banyak Awikwok NYA Bank WKWK Mankanya Trauma Maw MSK Dunia Entertainment Duh Dulu Pernah Ikut Agensi Model Malah Banyak Awikwok Nya Bang Makanya Trauma Memasuk Dunia Entertainment Iya Lagi Iya Lagi Tapi Emang guys Kalau Masuk Dunia Entertainment Harus Harus Kuat mental Pertama Kuat mental Sama Harus Sumpah Harus Dekat Sama Tuhan Makanya Banyak Artis-artis Bilang Orang Tuh Jangan Tinggalin Sholah Waktu Kecil Gue Merasa Waktu Kecil Alhamdulillah Lebih Rajin Daripada Sekarang Sekarang Gue lagi Pelan-pelan Perbaik Waktu Kecil Hal Yang Gak Bisa Gue Tinggalin Sholah Karena Orang Tua Selalu Bawain Soal Sholah Ya Gue Nontonin Gossip Acara Artis Orang Bilang Iya Orang Tua Kecil Untuk Jangan Tinggalin Sholah Jadi Gue Waktu Kecil Berpikir Kayak Apa sih Lu Dalam hati Gue Gue Nonton Apa sih Lu Sholah Kan Kewajiban Kita Sebagai Muslim Kenapa Harus Jadi Drama Banget Dan Dibahas Di Talkshow Kayak Sesuatu Yang Kayak Apa Anjing Ternyata Setelah 20 tahun Kedepan Atau 20 Mendatang Ketika Gue Masuk Ke Dunia Entertainment Gue Ngerasa Kayak Anjing Gila Ya Gila Ya Bro Wah Wah Gila Ya Ninggalin Sholat Tapi Duit Gak Abis Abis Godaannya Tuh Astaghfirullah Lanjut Lagi ya Jadi Sampai Saat Ini Didi Masih Ditahan Di Brooklyn Metropolitan Detention Tenor New York Dalam Tahanan Khusus Agar Dia Tidak Bisa Menghilangkan Nyawanya Sendiri Dan Dakwaannya Gak Sesimpel Itu Juga Tidak Bisa Menghilangkan Metropolitan Detention Tenor New York Dalam Tahanan Khusus Agar Dia Tidak Bisa Menghilangkan Dalam Tahanan Khusus Agar Dia Tidak Bisa Menghilangkan Nyawanya Sendiri Percayalah Guys Yang Diomongin Sama Nisi Judge Itu Benar Dan Mereka Anji Mereka Juga Kepikiran Soal Itu Depresi Atau Tingkat Stres Yang Terlalu Berebihan Itu Bisa Jadi Membuat Seseorang Itu Memutuskan Untuk Mengal** Hidupnya Karena Dia Ngerasa Mengal** Hidupnya Adalah Solusi Dari Segala Masalah Yang Ada Di Hidup Tapi Persayalah Teman-teman Yang Ada Disini 371 Orang Bahkan Hampir 400 Orang Karena Sesusah-susah Sesusah-susahnya Kalian Sebanyak-banyaknya Masalah Kalian Laluin aja Nikmatin aja Nanti juga Ada titik cerahnya Tapi Please Jangan Pernah B**** Ya Anyway Sejak ditangkep nih Beritanya Didi Ini kan Besar banget guys Dibahas sama Semua orang Dan orang-orang Mulai mengorek-ngorek nih Kasus-kasus lama Yang diduga Berkaitan sama Didi Banyak banget Pengguna internet Yang juga Menemukan Benang merah Dari video-video Yang pernah Dipublikasikan Dari temen-temennya Didi Atau orang yang Kenal Didi Kayak misalkan Eminem Dalam lagunya Fuel Dipercaya Bahwa Eminem Itu juga Ngomong ngungkak Tapi harusnya Emang bener sih Kak Serah Sampai nontonin juga Ada Kak Serah Ini kita Split Puser Vexana kita Tapi emang Bener sih guys Kalo ngomongin Soal deckingan Soalnya kayaknya Gue ngerasain juga Di dunia Perkestrat Seri-seri Kak Bahwa dia Yep Eminem udah ada Di industri ini Untuk waktu yang Sangat lama Pastinya dia Mengetahui hal-hal Yang sebagian orang awam Gak tau tentang industri musik ini Dan mungkinkah Ini adalah Konfirmasi dia Bahwa dia tau Bahwa PDD bersalah Nah lirik tersebut Juga berhubungan Sama sebuah Teori konspirasi Sebentar Bahwa PDD bersalah Dari tadinya diikat Sampai akhirnya Dilepas gila Berarti Nessie Judge aja Mempersiapkan materi ini Semua dengan Sangat amat Gokil ya Gak sembarangan Kak Nessie Judge Sedangkan gue Sambil live film Dan bacot seenaknya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa